Inilah rahasia cara menanam dan merawat bunga Zodiac bagi pemula. Zodiac Ephodia suaveolens merupakan salah satu jenis tanaman hias sekaligus tanaman pengusir nyamuk. Tanaman hias satu ini memiliki bentuk bunga berukuran kecil berwarna putih. Dan memiliki manfaat seperti bunga geranium. Di daratan Papua, bunga ini terkenal dapat mengusir nyamuk. Selain itu juga bisa memanfaatkan tanaman hias ini untuk mengusir nyamuk dan beberapa serangga lainnya. Cara menggunakan tanaman Zodiac ini untuk mengusir nyamuk dan serangga lainnya yaitu dengan Mengebas-ngebaskan daun bunga Zodiac di sudut ruangan yang sering menjadi sarang nyamuk atau Serangga Cara menanam dan merawat bunga Zodiac bagi pemula. 1. Siapkan bahan-bahan seperti biji bunga Zodiac. Pot berukuran kecil hingga sedang. Tanah, pupuk kandang, sekam bakar dan media untuk menyamai biji Zodiac sebuah wadah dan kapas. 2. Selanjutnya, semaikan biji bunga Zodiac. Menyamai biji ini berarti akan menumbuhkan sedikit tunas terlebih dahulu dari biji tersebut. Menyamai bibit ini bisa membutuhkan beberapa hari hingga biji tumbuh tunas. Penyamaiian biji tersebut bisa dilakukan di selembar kapas basah yang diletakkan di sebuah wadah. Dengan selalu menjaga kelembaban kapas. 3. Untuk media tanamnya. Bisa siapkan pot dari berukuran kecil hingga sedang. Kemudian isi dengan media tanam berupa campuran antara tanah dengan pupuk kandang. Kompos dengan perbandingan 2. 1. Campuran tanah ini juga bisa ditambahkan dengan sekam bakar secukupnya. 4. Setelah media tanah siap dan biji Zodiac sudah siap, selanjutnya dapat dilakukan penanaman. 5. Jangan meletakkan biji yang sudah memiliki tunas kecil terlalu dalam di tanah. Cukup hingga tunas tertutup sedikit dengan tanah. Agar tunas tetap dapat tumbuh dengan baik tanpa perlu menerobos tanah. 5. Membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu hingga bunga Zodiac benar-benar bisa terlihat tumbuh tanamannya. 5. Atau cara lain dengan langsung beberapa biji bunga Zodiac ke dalam pot. Perbandingan media tanahnya juga sama yaitu 2. 1. Antara tanah dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. 6. Tunggu biji bunga Zodiac akan nampak tumbuh sekitar 2 minggu lamanya. 7. Jaga selalu kelembaban dalam tanah mencegah untuk biji bunga Zodiac mengalami kekeringan. 7. Saat dalam pot berupa tunas kecil, mata dapat menyiramnya dengan semprotan tanaman. Karena jika menyiramnya langsung, ditakutkan air yang disiramkan terlalu banyak sehingga biji bunga Zodiac tersebut akan berpindah. Posisi terlebih. Air yang terlalu banyak ditakutkan dapat membuat biji Zodiac yang baru tumbuh tunas akan membusuk. 8. Perawatan bunga Zodiac juga terbilang sederhana. Yaitu hanya perlu menjaga agar tanaman ini tidak kering. Sehingga bunga Zodiac ini bisa dilakukan penyiraman 1-2 kali dalam sehari. Penyiramannya jangan sampai menggenang. Penyiraman tersebut hanya sampai air meresap ke dasar por sehingga bunga Zodiac terbebas dari kekeringan. Karena bunga Zodiac ini sangat menyukai sinar matahari, maka letakkan di tempat yang memiliki sinar matahari yang cukup dan udara yang baik. Jika diletakkan dalam ruangan, maka segarkan tanaman tersebut diletakkan di luar ruangan setiap 3 per 4 hari sekali. Tetapi kesegaran oksigen tetap harus bunga Zodiac dapatkan. Caranya dengan meletakkan bunga Zodiac di luar ruangan dalam interval waktu tertentu. Tetap lakukan penyiraman 1-2 kali sehari. Lakukan pemberian pupuk secara rutin setiap sebulan sekali untuk menunjang nutrisi bunga Zodiac. Untuk pemberian pesticida sendiri bisa dilakukan seperlunya saja karena zat kimia yang terkandung. Dalam pesticida akan menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman itu sendiri. Inilah rahasia cara menanam dan merawat bunga Zodiac bagi pemula. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!